Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya TM Pro Studio Oke teman-teman kali ini saya akan ngasih tutorial cara bagaimana mengedit foto ya mengedit foto kaya memakai Photoshop kebanyakan kan aplikasi kalau sudah diedit di aplikasi Android udah diedit di aplikasi Android dan kebanyakan resolusi itu kan menurun dan kali ini itu saya akan ngasih tutorial mengedit foto di aplikasi Android seperti di Photoshop tanpa mengunggungi resolusi foto ya langsung saja ke tutorialnya nanti bila video ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman bisa kita download kasihnya di bawah ping saya taruhnya ya Oke aplikasinya adalah ini aplikasinya adalah ini kita buka langsung kita cari foto yang mau kita edit Oh ini dulu mau nih resolusi tanpa merubah resolusi ya nih tampilannya Hai pengaturan-pengaturan gambar jangan ubah ukuran ini terus bisa 400 kita pilih jangan ubah ukurannya ini Oke disinilah 95% permataan kualitas chip dan puluh 5% kita cari objek foto yang mau kita edit misalnya ini kecil tambahnya kita buka lagi yang itu foto saya aja ya foto saya aja ya ini ya ini lagi heliputan oke kita ke alat kata teman-teman bisa memilih dulu tampilannya kayak gimana nah ini agak bagus kalau ini kan udah jadi ya ini ke alat misalnya teman-teman mau bikin blue belakangnya samping-sampingnya teman-teman kalau ini tinggal pakai dua jari ya kalau mau melebar ya oke kita blurin caranya klik klik layarnya tinggal blurin ok blur ya kita simpan oke oke dan kalau misalnya teman-teman kau menghilangkan noda atau jerawat di muka gampang kembali teman-teman tinggal pilih hair link hair link hair link teman-teman mau hilangin apa misalnya ini rambut nah hilang usahakan ini nih keribut ternyata nah nah akan hilang is oke kalau misalkan ingin warna teman-teman Hai akan ini is kembali oke hai 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 oke putih aja bisa dihilangkan di teman-teman tinggal klik-klik-klik ini adalah saya nih ini ada kelas ini terhilangkannya ini saya lalat lalu keang oke misalnya kalau udah kita centang checklist kalau kurang terang pilih kurva kita ke atas terus geser ke bawah ya selera kita ya kalau sudah tinggal centang terus kalau misalnya posisi foto kita miring kita bisa benerin kayak samping mau kita kepanak ya Oke memakai atas ke bawah tersebut seserah teman-teman kalau fotonya miring ya ya pokoknya kayak gini aja ini contoh terlalu terus explore 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 berik bisa langsung berbagi di sini kita explore aja dan ini purchase kayak Photoshop teman-teman malah lebih mudah pakai HP tanpa mengurangi resolusi format HP teman-teman ya Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat bila teman-teman butuh aplikasinya nanti saya taruh di bawah video ini ya linknya Oke cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh